Kebakaran rumah milik Joko Widodo, warga perumahan Josroyo, Desa Jaten, Kejamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, terjadi pada Rabu 9 Agustus sore. Warga baru mengetahui kebakaran tersebut dari suara teriakan istri dari Joko Widodo. Wibowo, Ketua RT setempat, mengatakan titik pertama api itu muncul dari kompresor. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto. Silakan rekan, Mardon. Terima kasih, Rekan Amin. Bisa saya sampaikan di sini, sebuah rumah di Rumahan Josroyo, Desa Jaten, Kejamatan, Desa Jaten, Kabupaten Karanganyar, mus terbakar kemarin, Rabu sore, kebakaran tersebut diketahui setelah sang istri dari Joko Widodo, Sampai Rumah, meminta keluar untuk meminta keluar untuk memadakan api. Dari Jantar sendiri menyatakan bahwa diduga api itu sebur-sebur dari mesin, dari rakyat. Dari, maaf, cukup besar dan diduga dari kompresor, dari kompresor yang dimiliki Joko Widodo. Dan akibatnya rumah hangus terbakar bersama dengan surah-surah berharga, serta beberapa kutu peliharaannya yang ia perihara tidak mati karena kebakaran. Nah, saat ini untuk keluarga masih mengungsi di ruah tetangga. Untuk tafsirannya belum ada angka, namun bisa mencapai ratusan juta. Dan diketahui bahwa Joko Widodo baru membeli beberapa buang lalu rumah tersebut di Josroyo. Hal itu diunggapkan oleh RT Ketua RTS sendiri. Demikian, rekan-rekan baik-baik saja. Baik, terima kasih rekan Mardon atas laporan Anda. Dan tribunaris wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RTS tempat berikut tayangannya untuk Anda. Ya, kalau secara persisnya, kan saya memang tidak mati dari awal. Tapi sejak saya tahu tadi, jadi ketika ada teriaan kebakaran itu, saya keluar dari rumah, itu juga posisi juga api membesar. Nah, hanya memang ada tanda-tanda yang mungkin saya bisa melihat di situ ada kompresor di titik awal api itu. Kompresornya itu mengeluarkan, jadi seperti kompor gas itu. Tapi sebenarnya itu darah, hanya karena ada kebakaran tersebut. Hingga api dengan cepat dengan besar. Tapi itu hanya sepengetahuan awam. Tapi mungkin lebih banyak saya kurang tahu. Nah, kemudian setelah itu membesar-membesar, terus kita menggantar untuk ini. Karena kita tidak berani. Saya tetap cuma mengeluarkan barang-barangnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!